Atau orang yang ditunjuk, di-assign, memimpin lembaga audit, lembaga SAID, itu hampir dipastikan adalah anggota parlemen aktif. Jadi dia anggota parlemen aktif, bukan anggota parlemen, tapi anggota parlemen, dia di-assign di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam irhal kalian. Sekarang saya lagi di ruangan yang sejuk, bersama dengan ketua BPK, Dr. Agung Firman Sempurna. Memang sempurna, soalnya masih muda, masih kurang 50 tahun ya? 48. 48 tahun Jadi sudah cukup tua Bukan, luar biasa Usia 48 tahun Sudah menjadi ketua BPK Sejak tahun ini 2020 Jadi tahun ini, tapi menjadi anggota BPK Sejak 2012 2012 luar biasa 2012 itu usia berapa? 39 tahun Jadi banyak Pemimpin muda, sobat era sekarang Dan yang paling membanggakan karena Berasal dari Palembang Dino Palembang ya? Ya, jadi itu Oke ya? Kalau orang tua Kalau orang tua itu dari Bapak itu dari Musi Banyang Asin Yang tadi sudah disampaikan Tapi kalau ibu dari Jawa Timur Aku numpah lahir di Madiun Oke, pantas Karena kalau biasanya Pelembang itu agak Gak boleh salah Walaupun kita berasal dari Pelembang Rupanya ada unsur Unsur Jawa-nya ya Unsur Jawa Timur Tapi SD, SMP, SMA, kuliah Seluruhnya di Pelembang Pelembang ya? Seluruhnya Banyang Kalau SD, SD apa? Empat kali kita pindah Wah luar biasa SD? Jadi pertama kali SD itu SD Persit Chandra Kirana Di Sekip Persit berapa? Di Sekip Oh, sama Aku Persit satu Tapi di Tiga Elir Nah, di itu Persit Di Sekip itu Oh, Persit berapa? Persit dua mungkin? Mungkin kalau nggak Persit satu Persit dua ya Aku Persit satu Berarti Persit dua berarti Oke, jadi di Goilir Nah, kemudian Naik lagi kelas tiga, kelas empat Di SD Negeri 48 Oke Itu di daerah Apa namanya itu? Ya, ya Di SD Negeri 48 Kalau yang pertama tadi Kalau nggak salah Di Lemabang Yang satu di skip Yang kedua itu di skip Kemudian pindah lagi Ke Yayasan Iba Ya, Yayasan Iba Itu SD Iba? SD Iba SD Iba Dari SD Iba Karena kita pindah-pindah rumah Terakhir itu SD-nya SD 65 Sekarang udah dilebur SD itu Oke Di jadikan satu Jadi Iba itu Sobat era sekalian Itu Ida Bayumi Uang kayu lah Mau di Pelembang Itu SD SMP-nya SMP SMA Dua-duanya di SMP Dan SMA Negeri 1 Oke Jadi Kalau yang bisa masuk SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 Kalau AQ-nya Jokong Nggak mungkin masuk Pasti AQ-nya Jokong Pasti AQ-nya Jokong Pasti AQ-nya Jokong Pasti AQ-nya Jokong Kuliah di Kuliah di Fakultas Ekonomi Sekarang saya itu adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Rejaya Oke Jadi Ekonomi Lalu Melanjutkan S2 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 dan S3 Di UI Oke Di UI Jadi luar biasa Beliau ini Ya Yaitu Dalam usia 48 tahun Sudah menjadi Ketua BPK Berarti kelahiran Dina 71 November November Oh sebentar lagi ulang tahun November Jalan-jalan 10 November 19 Oh 19 November 19 November 19 November Jadi Sobat daerah sekalian Di BPK ini Memang agak Dinamika agak tinggi Jumlah pimpinan 9 9 9 Dan sebelum Pak Ketua yang sekarang Pak Agung Itu yang menjadi ketua Pak Siapa Pak Azhar Profesor Doktor Murmadi Surya Jaya Negara Oke Sekarang pensiun Sudah Sudah pensiun Sebelumnya Hari Azhar Aziz Profesor Doktor Hari Azhar Aziz Oke Tapi Profesor Hari Azhar Aziz Masih disini Masih Masih ya Pimpinan Auditor Keuangan Negara Oke Jadi Selain Dindo Prof Hari Azhar Aziz Kemudian Pak Murmah dulu Yang ditandik Kemudian Murmah di Surya Jaya Negara Hari Azhar Aziz Kemudian Rizal Jalil Rizal Jalil Rizal Jalil Sempat setahun Oh sempat setahun Setahun Rizal Jalil Kan Pak Anul tidak hanya 4 tahun Pak Adi Purnomo Nah setahunnya itu Dision oleh Pak Rizal Jalil Oke Itu definitif atau Melanjutkan Masa Jabatan? Melanjutkan Melanjutkan Masa Jabatan Sifatnya melanjutkan Masa Jabatan Kalau 9 anggota sekarang Selain Dindo Wakil Ketua Pak Wakil Ketua Pak Dr. Agus Joko Bramono Agus Joko Bramono dari? Ya Dia Profesional Tapi lulusan STAN Oke Sempat di BPPK Iya Kemudian Akhirnya ke sini Profesional juga Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1 itu adalah Dr. Hendra Susanto Dia memang berkarir di BPPK Oke Tadinya di AKN 1 Kerja dengan kami Kemarin itu Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 2 adalah Dr. Tius Lulus Trilanak Oke Partai Gerindra Iya Ipius Lulus Trilanak Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 3 itu adalah Dr. Ahsan Ulko Sasyi Oke Dari Partai Demokrat Itu orang lama itu Ahsan Ulko Sasyi Dari Partai Demokrat Pernah jadi Ketua Komisi 11 Beberapa kali diundang oleh Ibu Intrinsik gitu Kegiatan juga Iya Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 4 Yang membidangi PU SDM adalah Ibu Insinyur Ismayatun MT Oh Dari PDI Perjuangan Dari DPR ya? Dari DPR Anggota DPR ya? Dari anggota DPR Oke Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5 Itu adalah Profesor Dr. Bahrul Akbar Dia adalah mantan pejabat karir dari Dalam BPPK Oke dan wakil ketua dulu ya? Dulu sempat Sebentar menjadi wakil ketua Dua setengah tahun Iya Kemudian Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 6 Itu adalah Profesor Dr. Hari Ajar Rajis Oke Dari Partai Golongan Karya Oke Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah Bapak Insinyur Daniel Lumbantobing Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 7 Daniel Lumbantobing PDI Perjuangan PDI Perjuangan Jadi dari partai politik itu ada 5 disini Oke Dan profesional 4 ya? Ya dari 4 Nah yang agak sedikit menarik sedikit Tetapi tidak ada unsur sara dan tidak ada kesepakatan dan sebagainya 4 diantara jadi Pelembang Wih luar biasa Jadi selain Dindog itu apa? Pak Agus Joko Kelahiran Palembang Oh Agus Joko Kemudian Dr. Henry Sosanto Kumring sebenarnya Tapi anggap lah Pelembang Oke Kalau orang di luar Palembang Mengatakan Sumatera Selatan itu Palembang semua Palembang Galau Dan Bu Ismayatun Oh iya Oke Bu Ismayatun Walaubah Jadi polanya kurang lebih seperti itu Jadi kalau misalnya voting itu tergantung Voting ke daerahan atau voting ke partaian Tapi anu ya Pengambilan keputusan ini Dindog Apa? Pakai voting ya? Ya jadi polanya itu adalah kita Collective Collegial betul Pada saat pengambilan keputusan Untuk kita bicara dulu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Kita memulai tradisi yang baru Untuk pertama kalinya kita memilih Ketua dan Wakil Ketua Tidak pemilihan tetapi aklamasi Yang pertama kali Oh jadi Dindog aklamasi? Aklamasi Wah luar biasa Jadi dari semenjak Dan Dindog termudo? Iya Ketua termudo dan aklamasi Maksudnya dari sembilan termudo juga? Yang termudo sekarang Pak Agus Joko Oh Pak Agus Joko ya Pak Agus Joko Jadi tiga yang muda itu Pak Agus Joko Setahun di bawah saya dia tujuh puluh dua Iya Kemudian dia tujuh puluh dua betul Dan kemudian Nedra Susanto juga tujuh puluh dua Oh luar biasa ya Nah sebenarnya bukan muda kita yang sudah tua Kita merasa merasa muda terus Iya Jadi pola pengambilan keputusan itu kolektif koledial pada dasarnya Jadi bersama-sama Tetapi tahun mulai dari pemilihan kami sebagai pimpinan BPK sebagai ketua BPK dalam hal ini Itu kita mencoba mentradisikan untuk pemilihan itu dengan Musawara Mufakat Oke Jadi kalau mereka gak anu ditunda sebentar Kita berbicara Demokrasi Pancasila sebenarnya ya Ya kurang lebih seperti itu Ya kita berharap agar keputusan itu didukung bersama Sehingga kita tidak ingin ada yang menang dan yang kalah Tetapi bukan berarti Tidak pernah ada dissenting Pak Refling disini Saya itu termasuk pimpinan BPK yang suka dissenting Dan kalau sudah dissenting saya biasanya satu orang Saya Oke Dan dicatat Desenting itu dicatat Iya Membolehkan dissenting ya Kita dissenting opinion Saya menyatakan tidak setuju Sudah dibuat Seperti itu Polanya Jadi walaupun ketua kadang-kadang dissentingnya sendirian gitu ya Enggak Bukan selama jadi ketua enggak Enggak pernah Karena kan dia memimpin sebelum ini Sebelum jadi ketua Sebelum jadi ketua ya Tapi sebenarnya bylaw Walaupun ketua boleh menyampaikan dissenting kan Boleh Walaupun rasanya enggak enak Tidak Tapi kan itu etika ya Iya Tapi semenjak jadi ketua ini Nyaris enggak pernah dissenting Oke Soalnya di MK itu Pernah suatu masa ketua dan wakil ketua MK itu dissenting Oh iya iya Jadi waktu itu mengenai hak recall Oke Jadi Pak Jim Lee ketua Pak Laika Marzuki itu dissenting Bersama dua Hakim Laika 4 Tapi 4-5 Oh iya iya Jadi luar biasa itu putusan itu Ketua dan wakil ketua dissenting gitu Nah tapi Setelah itu Setelah Pak Jim Lee memimpin Tidak pernah lagi dissenting Karena secara etika Ketua itu kan harus menjelaskan ke publik Keputusan-keputusan Iya 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 Nah dan Ada sedikit perbedaan kami Barangkali dengan Lembaga Negara yang lain Seperti di MK, MA maupun di DPR Ketua, wakil ketua Dan kemudian para pimpinan AKN itu Memang ada hal-hal yang diambil bersama Keputusan Ada yang diambil bersama Tetapi Auditorat Keuangan Negara Jadi kami secara umum dibagi menjadi dua bagian besar Pak Refli disini Ada tugas pokok yang melaksanakan pemeriksaan Itu dibagi tujuh Auditorat Keuangan Negara Orang bilang Indonesia itu dibagi tujuh Jadi tujuh Auditorat Keuangan Negara Kemudian ada tugas pendukung Penunjang pendukung Nah tujuh yang menganu ini adalah AKN 1 yang membidangi Polhukam Politik, hukum pertahanan, keamanan, luar negeri dan perhubungan Begitu Kemudian Auditorat Keuangan Negara 2 yang membidangi Ekonomi dan keuangan Jadi ekonomi, perekonomian dan keuangan Auditorat Keuangan Negara 3 yang membidangi lembaga-lembaga negara Jadi lembaga-lembaga negara Lengkapnya itu pemeriksaan dan pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara Terhadap entitas Nah itu lembaga-lembaga negara Kemudian kesejahteraan rakyat, riset dan teknologi Oke Itu Auditorat Keuangan Negara 3 Auditorat Keuangan Negara 4 ini membidangi infrastruktur dan pertabangan dan energi Jadi PU, kemudian pertanian, kemudian sumber daya energi, SDM sumber daya energi, sumber daya mineral, energi dan sumber daya mineral di sana Di Auditorat Keuangan Negara 4 ini Yang diaudit kementerian yang terkait itu, lembaga yang terkait dengan itu atau gimana? Yang diaudit adalah entitasnya dalam hal ini kementerian yang terkait dengan itu Dengan bidang tersebut Dan kemudian sudah barang tentu ada istilah entitas terkait lainnya Entitas terkaitnya itu kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan pengadaan bantu Di situ ada yang ikut di situ Dalam pengadaan barang, swastanya ini ikut terperiksa Bisa diperiksa Ikut terperiksa Jadi ikut, kalau bahasa Spanyol itu melok ngimbit Melok ngimbit Melok ngimbit itu ikut, ikut rombongan Jadi ikut di situ, polanya seperti itu Nah kemudian Auditorat Keuangan Negara 5 itu mostly adalah wilayah barat Indonesia Kemudian Auditorat Keuangan Negara 6 adalah wilayah timur Indonesia Oke Kemudian Auditorat Keuangan Negara 7 itu adalah kekayaan negara yang dipisah Kalau Beumen Auditorat? Ya itu kekayaan negara yang dipisah Oke Tetapi kekayaan negara yang dipisah di Kementerian Lembaga di atas, di pusat Karena ada kekayaan negara yang dipisah Daerah Masuk yang daerah tadi? Masuk yang daerah Oh si Siapa yang itu justru? Pak Insinyur Daniel Luman Tobing Oh, Daniel Luman Tobing Iya Insinyur Daniel Luman Tobing Jadi itu Di evaluasi dan pengembangan Kita sebut sebagai Kanditama Red Bank Hmm Dan kemudian ada juga Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Kanditama Bin Bankum Kita punya seperti itu Ditambah satu auditorat khusus kita sebut dengan Auditorat Keuangan Negara 8 Auditorat Utama Investigasi Khusus Investigasi Keterangan Ahli dan Perhitungan Perugian Negara Oke Khusus yang ini Kalau Ketua ini masih under 50 memang masih kencang Tanya Tanya hafalnya masih tinggi ya Jadi ini gambarannya Iya Nah perbedaannya tadi saya ingin menyampaikan Keputusan kolektif kolegial itu terkait dengan standar Jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan sebagainya Tetapi setiap pimpinan BPK Mulai dari pimpinan yang ketua, wakil ketua dan semuanya itu punya pasukannya sendiri-sendiri Oke Sebagai contoh untuk yang pol hukam Itu dipegang sama anggota Dia punya kekuasaan absolut Untuk menentukan siapa yang akan diperiksa Siapa yang akan ditugaskan Opininya Sidang badan tidak bisa mengganggu-gugat opini yang dibuat oleh pimpinan AKN Kecuali terkait dengan LKPP Pak LKPP itu diputus sidang badan dipimpin ketua LKPP itu laporan keuangan Dan pemerintah pusat Yang merupakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Dan itu harus diputuskan sembilan itu ya? Harus diputus sembilan di sidang badan Oke Jadi ada keputusan dari AKN yang tidak bisa diganggu-gugat Karena menyangkut entitas mereka Tapi ada yang konsolidasi Ada yang konsolidasi Nah itu yang diputuskan Itu yang tahunan Dan kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang sifatnya strategis gitu loh Itu dibahas di sidang badan Nah kemudian juga misalnya wakil ketua Dia seluruh penunjang pendukung ada di tangan ya Keuangan, kepegawaian, sarana-prasarana Nah itu di bawah beliau Saya auditorat investigasi Jadi saya juga punya pasukan sendiri Oke Kurang lebih seperti itu Oh jadi ketua itu membawai auditorat investigasi Auditorat investigasi Auditorat investigasi Dan punya pasukan sendiri Pasukan sendiri Jadi itu kalau ada pesanan-pesanan khusus ya berarti ya Dari aparat penegak hukum Iya Dan dari, sudah menuntut dari DPR Iya Dan itu kita sangat hati-hati Karena itu berarti kan nasib orang Pak Iya, iya Itu yang Karena kalau PPK mengatakan ada potensi kerugian negara Ada kerugian negara berarti penyidikan Jadi dia itu kerugian negara Itu tidak lagi Investigatif itu tidak lagi potensi Tapi sudah kerugian negara ya Investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara Iya Jadi ada investigasinya Ada investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara Oke Jadi kalau biasanya tingkatnya lead Dia investigatif Tetapi kalau dia PKN, penyidikan Itu PKN Perhitungan kerugian negara Oh itu pesanan penyidik ya Nah itu permintaan penyidik Kan keharusan Permintaan penyidik Oke, jadi waktu itu langsung dihitung betul ya Kerugian negara Makanya berlaku definisi kerugian negara Berdasarkan Undang-Undang 1.2004 Tentang perbendaraan negara Tentang 17.000 Yaitu angka yang nyata dan pasti Ya Jumlahnya Nah sebelum itu kita menyebutnya dengan potensi kerugian negara Indikasi kerugian negara Oke Nah mulanya Jadi potensi, indikasi dan kerugian negara Dan kerugian negara Kerugian negara setelah investigasi Setelah investigasi Atas kerugian negara Untuk dalam rangka perhitungan kerugian negara Oh i see Memang sudah spesifik ya Sudah sangat spesifik Atas permintaan aparat penegak hukum Dalam tahap penyidikan Jadi pro justisia Pro justisia Sudah pro justisia Tapi Hasilnya itu Itu Sudah masuk bukti permulaannya Udah Justru sebaliknya Itu sudah Kalau bukti permulaan Pemeriksaan investigasi Makanya kita memisahkan pemeriksaan investigasi Dan Perhitungan kerugian negara Oke Polanya kurang lebih seperti itu Nah Dindo Ini pertanyaan terakhir Dindo ya Kan Ini kan bagi publik ya Akuntabilitas publik Ada dua sebenarnya Tadi menarik ya Dikatakan bahwa Akuntabilitas BPK itu memang kepukti Karena kan konstitusi kan mengatakan Bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Ya Nah karena dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Maka kekuasaan itu dibagi kan Ke Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK juga Sebagai lembaga The main state organ ya Nah itu paradigma itu Yang melandasi kerja BPK sekarang Yang lebih Menjangkau masyarakat Ya Ya Karena kan kalau dulu kan berpikir kan Auditor itu Terkesan Gak mau terbuka Ke masyarakat Ya Hanya kepada Hanya pada prinsipalnya Seperti itu Nah ini paradigma ini Kenapa bisa 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 kemudian berkembang Terakhir ini Kadang kapan Ada Dua Dua hal yang berkembang itu Jadi sejak awal Ada perbedaan pendapat tentang Posisi ini Pak Rebli Kami menganggap Mandat audit kami itu Tidak dapat dari Lembaga legislatif Wartupun kami menyerahkan ke mereka Dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Ya kan posisinya Ya Tetapi mandat pemeriksaan kami kan Diatur berdasarkan Pasal 23 E Undang Undang Dasar 45 Ya Untuk Untuk Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara Diadakan Satu badan pemeriksa keuangan Yang bebas dan mandiri Artinya kan Kalau Undang Undang Dasar kan Artinya negara Artinya rakyat Kan seperti itu Bahwasanya kemudian Laporannya disampaikan kepada DPR Betul Itu mekanismenya Namun informasinya kan Si pemilih uang itu kan rakyat Si pemegang saham itu Stakeholdernya itu rakyat Yang ini harus informasikan Itu yang pertama Itu adalah cara kami berpikir sekarang Hmm Kemudian yang kedua adalah hal Itu Intosai 12 Hmm Jadi ada yang namanya Standar kita itu Diterbitkan oleh Kita ini berhimpun Di satu organisasi besar Secara internasional Yang disebut Intosai Intosai itu adalah International Supreme Audit Institution Oh International Organization of Supreme Audit Institution Seluruh dunia Seluruh dunia Intosai Dan kita sangat aktif Dimana kita juga ikut Menyusun standar audit Jadi standar audit Seluruh dunia ini Itu disusun secara internasional Oke Polanya Dan kita menyusun salah satu Paketnya yaitu audit untuk Penggunaan dana bencana Oke Polanya kurang lebih seperti itu Nah apa namanya Intosai ini punya ISAI Jadi International Serial Standard Audit Hmm Nah ISAI 12 itu judulnya adalah Value and Benefit of SAI Jadi nilai dan manfaat SAI ini untuk masyarakat Untuk mengambil perubahan di masyarakat Dan tidak mungkin Kemudian dana masyarakat ini Tidak diketahui oleh masyarakat Oke Oleh karena itu dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja kami Oke Nah ukuran kinerja itu kita sebut dengan namanya SAI PMF Supreme Audit Performance Measurement Framework Oke Nah yang nomor enam itu Adalah komunikasi kepada publik Kepada media Luar biasa ya Ini saya kira ini karena Anu ya Karena era governance Clean government Ya Jadi semuanya itu Jadi kan harus tahu Karena siapa mau baca Namanya itu laporan itu Dan istilah-istilah audit yang Aduh Pegambarannya itu Sangat teknis Yang sangat-sangat teknis itu Nah Dindo ini pertanyaan terakhir Ini ngeri-ngeri sedap Kan Kalau di luar itu kan melihat Tadi kan sudah disebutkan Komposisi Dari partai politik lima ya Dari profesional empat Orang luar kadang-kadang melihat Apa Terjadi kesulitan gak ya Kalau Lator belakang ini dalam pengambilan keputusan Atau mempengaruhi pengambilan keputusan Saya akan menjawab itu Itu Pertama Pertama saya jawab ini Pastinya normatif Ya Pasti Ini adalah Cerita yang Ini ceritanya ringan Tapi itu pertanyaannya Berat sekali Saya pertama Jawabannya itu adalah International Best Practices dulu Jadi International Best Practices itu Indonesia ini Kan yang namunya Saya ini Macem-macem bentuknya Ada bentuknya board Kayak kita ini Ada yang bentuknya itu pengadilan Ada yang bentuknya pengadilan Oke Kalau di Eropa itu bentuknya court Bentuknya Oh kalau court itu berarti Putusannya binding loh sebenarnya Oh ya Court Bentuknya court Turkish Court of Audit European Court of Audit Oke Nah rata-rata mereka yang menganut sistem parlementer Walaupun tidak semuanya seperti itu Dia bentuknya pengadilan Court Seperti itu Kemudian ada juga bentuknya itu auditor general Jadi misalnya parlement dia bentuknya IAG Auditor general kurang lebih seperti itu Nah untuk yang dalam sistem parlementer Itu rata-rata anggota Atau orang yang ditunjuk di assign Memimpin lembaga audit Lembaga SAI ini Itu hampir dipastikan adalah Anggota parlement aktif Jadi dia anggota parlement aktif Bukan anggota parlement Tapi anggota parlement Nah dia di assign di situ Polanya kurang lebih seperti itu Jadi ini saya ingin mengatakan bahwasannya Masuknya politisi sebagai pimpinan SAI itu Itu adalah sesuatu yang Jadi best practice International best practices Seperti itu Jadi hal seperti ini Apakah kemudian ada resiko terhadap independensi? Seperti itu Saya pikir resiko terhadap independensi itu selalu ada Tetapi kan dalam sistem kita Itu sudah dibuat dalam undang-undang Dinyatakan ketika seseorang menjadi pimpinan BPK Dia harus melepaskan Jadi dia harus menyatakan mengundurkan diri dari partai politik Sehingga dia independence in appearance dan independence in mind Silahkan dulu Pak Ini ada teman-teman Independence in appearance dan independence in mind Jadi harus independence di dalam Apa namanya itu Yaitu Pikiran Dan kemudian independen dalam sikap dan tingkah Kurang lebih seperti itu Kemudian yang penting juga di BPK ini juga sistem Pak Jadi kita membangun sistem Nah dengan kita membangun sistem Maka Kan Kenapa kemudian diperkenankan ruang Mereka yang dari Katakanlah dari politik Bukan dari partai politik Tetapi dari DPR bisa ke sini Kan kita kan ke DPR itu mereka adalah lawmakers Iya Maka untuk menjembatani Apa yang diharapkan Ini filosofi aja Filosofinya Apa yang diharapkan oleh Wakil-wakil rakyat Yang itu mewakil rakyat Dengan kebijakan yang dilaksanakan di sini Oke Kurang lebih seperti ini Ini bagian dari konsepsional Nah karena dia 9 Maka kita berharap ada check and balance Alih mengawasi Dan sistem Kurang lebih seperti itu Barang Bali Oke Tetapi supaya bisa jalan Pak Refli Harun Kita berharap juga masyarakat ikut mengawasi Oke Nah untuk itu Mekanisme pengawasannya sudah dibentuk Kita punya yang namanya whistleblowing system Oke Di sini WBS ya Nah ya whistleblowing system Yang terhubung dengan yang namanya Majelis Kehormatan dan Kodetik Majelis Kehormatan dan Kodetik Internal dan eksternal ya Ya jadi gini Di luar kan ada informasi masuk nih Informasi masuk nih yang merosesnya ini MKKI Majelis Kehormatan dan Kodetik Yang mengadili pemeriksa dan pimpinan BPK Oke Tiga dari luar Dua dari dalam Supaya dia objektif Tiga dari luar itu dipilih oleh board Board Jadi board Di luar yang diperiksa ya Di luar tidak boleh Mereka tidak boleh Dua itu kompet kepentingan Oke Jadi unsur profesional Ada unsur akademisi Dan unsur masyarakat Tiga Kurang lebih seperti itu Dua dari dalam Dengan demikian kalau mereka bersepakat yang tiga ini Maka yang dua ini kalah Oke Kurang lebih seperti itu Wah luar biasa itu ya Ceritanya Konser Tapi bagaimana jalannya sudah barang tentu Harus Harus tetap Makanya perlu dikomunikasikan Komunikasi dan leadership tentunya ya Olang lebih seperti itu Jadi Terima kasih pak ketua Ini ada tamu lagi yang datang juga Dan sobat era sekalian itu tadi dengan Dokter Agung Firman Sampurna Memang gitu ya Agung Firman Sampurna AFS ya AFS itu Dulu pertukaran apa Pelajar Pelajar Tapi itu ada cerita kalau ini mau dilanjutkan sedikit Soal nama itu Saya ini anak pertama pak Jadi waktu itu Orang tua saya masih muda Dan Kami tinggal di Jogja Itu Yang Kakung saya itu Punya Peristiratan di Banyuwangi Oke Jadi ibu itu masih 8 bulan Pada saat itu Numpang di mobil Hardtopnya pak D Oke Dan pada saat itu jalan belum begitu bagus Hardtop itu jaman dulu paling top Hardtop Land Cruiser Land Cruiser Nah numpang di belakang Ibu saya itu Makan ruja pagi-pagi Hmm Jadi Makan ruja itu Kemudian Naik mobil itu Stop di Madiun Dia merasa sakit perut Oke Lumpau sakit perut Waktu Budhe saya lihat ke belakang Itu ketubannya sudah pecah Padahal Tinggalnya di Jogja Di Jogja Di Jogja Ketuban dia sudah pecah Waduh ini mau lahiran Dibawalah ke klinik di Madiun itu Hmm Nah jadi saya itu lahir dalam kondisi Prematur Oh 8 bulan Lahir itu di jalan Karena yang namanya orang tua Masih muda pada saat itu Pasangan muda Belum punya pengalaman dan sebagainya Bingung Salah satu bingung adalah mau dinamain apa Hmm Karena belum tahu Oke Di depan klinik saya itu Ada pabrik gula Hmm Nah pabrik gula itu namanya Pabrik gula Rejo Agung Oh Rejo Agung Jadi Agung itu diambil nama itu Oke Oh dari pabrik gula Agung ya Nah kemudian Saya itu lahir dalam kondisi Prematur Belum siap artinya Iya Dihawatirkan ada apa-apa Hmm Maka Ayang Kakung saya alam aku Memberikan Memberikan saran Kalau dia sih Semua anaknya kan namanya kan Karena dia Madura Dan kemudian Jawa Dia mantan bukati sebenern Itu Pakai Joko Joko Lelono Lelono itu karena lelana Di perjalanan Atau Joko Sampurno Oke Nah diambil lah Sampurno itu Oh Dari orang tua saya Nama tengahnya Oh Kurang lebih seperti itu Jadi Agung firman Sampurno Iya Jadi saya Saya teringat ini Ada Keeper Inggris dulu namanya David Seaman 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 Kata teman saya Udah Joko Sampurno He Joko Apa Seaman itu Joko Samudro David Seaman Joko Samudro Seaman Pak Ketua Dindo Baik-baik Terima kasih Banyak Sudah diberikan kesempatan Untuk nge-vlog bareng Dengan Ketua BPK yang sangat luar biasa Usia masih sangat muda 48 tahun Tapi sudah memimpin Salah satu lembaga utama di Republik ini Jadi ada lembaga utama itu NPR DPR DPD Presiden BPK Apalagi Nah itulah Demain State Organ Di Indonesia MA dan MK KY KY sih gak masuk sebenarnya Kalau benar putusan MK Hehehe Tetapi Dalam protokol sehari-hari dimasukkan sebagai Demain State Organ Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Dengan orang Palembang yang lain lagi Atau orang-orang yang hebat lainnya Terima kasih Hehehe Terima kasih Terima kasih telah menonton!